Rakit PC dengan budget murah sekitar 200-500 ribuan untuk bermain game Windows mungkin sudah biasa sih kalau OSnya kita pakai Windows yang entah itu Windows 7, Windows 10, Windows 11, dan seterusnya Untuk rakit PC juga di harga 500-34 ribu untuk gaming di Linux ataupun di FreeBSD itu juga udah biasa cuy Tapi kita pada kesempatan kali ini akan mencoba merakit PC seharga 250 ribuan untuk bermain game Windows Rakitan pasaran tentunya Oke sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy Oke guys kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi M Gamesy Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya udah sebulan lebih ya cuy ya sebulan lah saya udah gak upload video lagi dan Anjay yang nge-subs banyak juga ya Kok bisa kalian bisa mampir ke channel ini cuy? Kenapa bisa sampai subscribernya itu nambah gitu cuy? Padahal ini bukan channel tag ya cuy bukan channel tag juga ini bukan channel gaming cuy Ini cuma channel gebut ya tapi gak apa-apa lah Kalau kalian mau mampir terus mau subscribe ya cuy Cuma jangan berharap lebih karena informasi yang saya hadirkan disini Mungkin tidak terlalu berbobot seperti content creator lainnya Tapi ya of course ya masih bisa kalian buat kegabutan lah mengisi kegabutan kalian Oke out of context dan pada video kali ini tentunya kita akan merakit PC gaming ya PC gaming yang bisa dikatakan untuk melibas game pada masa lampau ya cuy Jadi di DM game sih itu bukan maju timelinenya tapi malah mundur cuy gitu Ya jadi pada video kali ini kita akan mencoba membuat PC yang digunakan untuk melibas game DOS ya cuy Game DOS menggunakan sistem operasi yang namanya Free DOS Ya karena waktu dulu itu pernah saya buat juga videonya kebetulan Sama juga rakyatannya bedanya cuma dulu itu pakai Vega yang offboard ya cuy Belum yang onboard kayak gini Dan prosesornya juga Intel Pentium 4 Cuma kali ini kita upgrade sedikit cuy Kita akan mencoba merakit sebuah PC Kebetulan ini saya ada hardware lawas Kalau dikalkulasikan ya sekitar 250 ribuan kalau kita untuk merakit sekarang Tentunya untuk PC kali ini Seperti biasanya saya menggunakan PC dari LGA 775 Dimana paketannya itu kalian bisa membeli sekitar 150 ribuan Entah itu di online shop seperti toko hijau ataupun toko oran Selanjutnya untuk prosesor ya Ya prosesornya biasanya untuk paketan itu biasanya ya biasanya ya biasanya dikasih Core 2 Duo Jadi untuk spesifikasi PC yang saya gunakan Disini saya menggunakan merebut Biostar G31M Plus Dan untuk RAMnya sendiri saya menggunakan 2x 2GB DDR2 Untuk prosesornya sebenarnya gak apa-apa Selama itu masih dual core masih single core Itu emang kalau Fritos minimumnya itu Pentium 2 aja cuy Pentium 1 bahkan itu masih jalan cuy Untuk PSU-nya biasa saya menggunakan PSU kaleng yang harganya 35 ribuan Terus untuk hard disknya saya masih menggunakan yang 80GB 20 ribuan cuy Jadi ya ini budget banget ya cuy Jadi disini saya akan memberikan sedikit tutorial installnya Karena waktu dulu saya upload videonya itu belum sempat saya bikin tutorial untuk instalasinya Terus juga pemasangan SBMU Karena untuk Fritos ini kita gak bisa langsung jalanin soundnya cuy Kalau kita gak punya sound card kayak sound blaster kayak gitu cuy Terus untuk mouse ya cuy Saran mouse saya kalian mending pakai yang mouse PSU Walaupun gak apa-apa kalau kalian pakai yang USB Selama itu masih branded ya kayak Lenovo Terus IBM Driver di mouse-nya juga Itu kalian perlu download yang namanya cute mouse ya cuy Oke jadi kita langsung aja tes game-gamenya itu yang bisa apa aja cuy Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!